Intro Akhirnya kita berjumpa lagi setelah kemarin dari Austria Sekarang mari kita ke negeri Ratu Elisabeth Dimana ini adalah lintasan yang penuh sekali dengan kejutan Kenapa? Karena akrab dengan tracksnya yang basah Dan juga di enam seri balapan terakhir melahirkan pemenang yang berbeda-beda Akankah di seri balapan kali ini, ini akan menjadi pemenang ketujuh yang berbeda pula Inilah dia British GP yang akan segera dibahas Bersama saya dengan Angie Ang dan juga rekan saya Arief Kurniawan Pastinya sudah punya banyak bahan obrona Benar begitu Arief? Betul Ya ampun, nah sekarang ada yang ketinggalan ya? Oh iya ada yang ketinggalan, tapi gak apa-apa Tapi senang aja, kalau saya sih sangat percaya dengan Mas Arief Kenapa? Karena tuh isi kepalanya tuh sudah penuh dengan obrolan-obrolan MotoGP Yang udah pasti bisa menjawab pertanyaan saya Dan juga pertanyaan dari GP Mania Mari kita mulai dengan yang sudah saya omongin tadi Dimana ini adalah lintasan yang akrab sekali dengan track basah Tuh Cuacanya sekarang apakah mendukung untuk track basah? Kalau dari free practice lalu qualifying hari ini hari Sabtu Dan perakhiran cuaca besok memang sampai saat ini cuma mendung Cuma? Cuma mendung Ini cuma ya Tapi kan British weather ini gak bisa ditebak Oke, emang ini dari dulu ya Mas? Emang dari ini, untuk semua balapan ya Untuk semua balapan apakah itu sekarang dipakai MotoGP atau dipakai F1 Oke Jadi emang cuaca dingin seperti itu Dan saya udah berapa kali kesana juga bisa setengah jam terik Tapi dalam setengah jam berikut bisa hujan terus Wow Itu biasa disana Unpredictable Baiklah Yang berjaya disini juga tidak 1, 2 saja gitu Biasanya kan kalau track lainnya ada yang dominan gitu ya kan Antara itu pebalapnya atau itu dari pabrikannya Pabrikan Kalau ini dari 6 seri balap tadi yang sudah saya sebutkan Warna-warni ini yang menang Warna-warni betul Nah sebenarnya ini cocoknya untuk yang mana Kalau dari warna-warni tidak bisa ditebak Menegangkan gitu bagi saya ya Arief ya Betul Menurut Mas? Kalau memang kita lihat layoutnya ya Ini sebenarnya Silverstone kan dari sisi layout itu sebenarnya flat ya Enggak terlalu undulation, enggak terlalu naik Misalnya kayak sassenring dulu naik Ini enggak, dia flat Cuma hebatnya si perancang Ini kan bekas bandara lapangan terbang angkatan udaranya Inggris Nah itu di lahan itu dimanfaatkan untuk bikin track yang challenging Buat motor dan juga buat mobil Jadi khusus buat motor itu ada bagian dimana Ada lintasan lurusnya Ada fast corner-nya Juga ada slow corner Dimana kalau kita tahu Enggak ada yang bisa jadi dengan ada shot Dengan dibuatnya apa Lintasan seperti itu Enggak ada yang bisa dominan di sini Dan itu terbuki dari sejarah Enggak ada yang bisa dominan Apakah itu pembalap Yang tadi NG sudah sebut Enam pembalap berbeda menang di enam balapan terakhir yang digelar di Silverstone Atau pabrikannya Karena misalnya kalau kita bicara Ducati Jago di track lurus Iya mungkin ada track lurus ini Tapi di bagian lain kalah Ada dua lagi kan Jadi memang apa namanya Silverstone ini Saya terus terang salut dengan perancangnya Walaupun perancangnya waktu ketika dirancang Ini di era tahun 40-50 Sudah sangat lama sekali Sangat lama sekali itu Dari enam ini mari kita kerucutkan Sekarang yang masih berlaga bisa kita bilang Ada Marques Ada Rins Dan juga pastinya ada Valentino Rossi Yang sebentar lagi akan sekiranya pensiun Kira-kira kan siapa yang paling besar di sini Dari tiga ini aja Tipis-tipis aja mas Nanti akan kita bahas Iya betul Kalau dari free practice ya dari tiga ini Tentu Marques lagi bagus Setelah lagi dari free practice Dia udah kreator free practice satu ya Memang ada insiden dia di free practice satu itu Tapi secara umum Dia performanya jauh lebih bagus Ketimbang sejak dia debut Sorry sejak dia comeback Di MotoGP setelah cedera Jadi ini pekan paling komprehensif lah Bagi Marques dari sisi performa Oke baiklah Nah kalau ini ya Nanti akan kita bahas sesaat lagi Karena udah dipanggil-panggil untuk melihat sesuatu Tapi ada kesamaan tau mas Antara Silverstone Sama Mandalika Yaitu mengenai sistem Drain Hustle Betul betul Nah jawabannya disimpan dulu Oke Karena sekarang Biar GP Mania tidak penasaran Ini adalah dia data dan fakta mengenai Silverstone Silahkan Sesaat lagi Engie dan Arief akan segera kembali Untuk menyambung ngobrolan tadi mengenai Mandalika Dan juga yang sedang viral Yaitu Maverick Vinales Jadi pastikan kamu tidak kemana-mana GP Mania Sesaat lagi Andu, 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 andu Andu, 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 andu Terima kasih. 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 Dan kita harus yakini juga bahwa kayaknya sih di Lombok curah hujannya gak separah di Silverstone misalnya. Tapi panas. Ya panas tuh aja. Itu challenge buat semua pembalap. Jadi balapan tuh harus bisa balapan dimana aja. Karena kan kalau namanya World Title atau World Champion harus menjual apa. Mampu menaklukkan di segala kondisi. Mau panas mau malam mau hujan itu harus ditaklukkan. Dari banyaknya pengalaman yang sudah Arief lalui dengan melihat berbagai sirkuit pebalap di lintasan. Sebenarnya yang paling sering disebutkan itu keluhan mereka itu mengenai apa sih kalau ada sirkuit baru? Sirkuit baru ada pasi ya. Biasanya ada pasi dan fasilitas. Oh. Ada pasi dan fasilitas misalnya ya. Buriram tuh waktu dipakai precision test dikeluhkan kejauhan. Kejauhan. Kalau Mandalika mungkin terbang bisa dari Bali ke Lombok tuh deket ya. Tinggal fasilitas pelengkap lah. Pendukung. Nah yang kita yakini juga pasti bertahap lah. Gak mungkin akan 100% sempurna pada saatnya nanti. Pada saat precision test maksudnya. Itu bertahap. Bahkan kalau pun nanti MotoGP digelar di sana. Itu mungkin pada pergelaran pertama ya bisa jadi seadanya dulu. Lalu pergelaran kedua. Kan plannya, plan sekarang ya Maret. Tapi kalau ngelihat schedule Maret itu terlalu dekat dengan Qatar bisa jadi di planning. Karena belum ada kalender resmi. Kita tunggu aja. Kita deket-deket aja saling menunggu ya. Kalau begitu langsung saja GP Mania. Tanpa menunggu lagi. Kalau yang kali ini yang akan kami sajikan adalah babak kualifikasi pertama. Silahkan GP Mania. British GP masih akan lanjut lagi. Ini kualifikasinya buat kamu yang lagi gak di rumah. Lagi jauh dari TV. Jangan sedih. Kamu tinggal ambil handphone kamu. Dan juga bisa nonton via live streaming di trans7.co.id atau di v7v7.video. Jadi gak ada alasan untuk kalian nonton. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Selama beberapa tahun terakhir selalu terdengar yang namanya Marques Effect. Kalau yang kali ini yang akan segera akan bahas adalah mengenai Vingales Effect. Yang ternyata menjadi viral. Dan ini berakibat menjadi kepusingan kalau menurut saya sebagai penggemar MotoGP. Mengenai line up di 2022. Kenapa? Karena bagi saya, wow. Berhenti di tengah atau dicampakan. Menurut Arief, yang mana yang benar? Ya tunggu dulu. Line up nya belum 2000. Masih 2021 juga udah bikin pusing. Masih 2021? Gak usah ngomongin 2022 dulu. Karena tiba-tiba misalnya. Jack Dixon. Sebenarnya yang naik itu Kyle Crutchlow kan. Karena Vingales diputus. Kyle Crutchlow naik kan. Dari steam satelitnya Yamaha. SRT Petronas naik ke factory Yamaha. Jadinya si Dixon yang masuk. Jack Dixon masuk. Karena satu keluarga dengan Petronas. Oke. Naik. Terus setelah itu baru. Vingales kan ke mana? Ke Aprilia. Aprilia. Betul. Tes dulu kan. Tes. Tes tengah musim. Nanti dia akan ada tes di Misano ya? Tanggal 31 ya? Tes di Misano. Dan dia juga berharap tahun ini ada wildcard untuk dia buat balapan bersama Aprilia. Tapi belum dipastikan. Oh ini masih belum pasti? Belum pasti soal wildcard ini. Tapi dia berharap akan ada wildcard. Oke. Kalau 2022 nya baru. Kemana Dovizioso apakah? Karena slot kosong banyak banget. Oke. Tim Rossi aja dua oke. Mungkin buat akademinya Rossi kan. Lalu ada Petronas nih. Satelitnya ada dua gitu. Satelitnya kan memang di tahun ini akan ditutup buku nih. Petronas sebagai tim ya. SRT Petronas. Tapi sebagai kesatuan mereka akan tetap bersaing di 2022 dengan nama lain. Dengan nama lain. Nah itu apakah kita akan mendengar kembalinya Andre Dovizioso disitu ini yang masih question marks. Karena slot itu banyak banget musim ini. Slot ini sangat banyak. Mumpung lagi ngobrolin Dovi. Menurut Arief sendiri seberapa yakinkah Dovi akan comeback di 2022 untuk kembali ke lintasan? Kalau dari sisi memang dia tahun ini istilahnya Sabatika. Oke dia memang dikontrak April sebagai test rider. Tapi testnya jarang dan kurang lah. Tapi lebih kepada Sabatika lah istirahat musim. Dan dia yakin dia masih mempersiapkan diri menjaga fisik segala macem. 2022 dia akan bisa comeback. Untukkan situ ya. Tapi comebacknya kemarin yang belum ada. Oh. Karena Dovi ini salah satu balap yang udah mencoba banyak motor. Baik. Jadinya dia punya dia masih memikirkan kans itu sangat besar tapi belum menentukan kemana. Baiklah sekarang kita akan kembali ke pindahnya Vinales ke Aprilia. Vinales pindah ke Aprilia padahal dulu udah pernah ditawarin. Betul. Tapi rider Aprilia sendiri yang sudah 5 tahun nih ada Alex Espargaro. Alex Espargaro. Ini baru mulai bersinar beberapa waktu terakhir. Mengapa demikian? Adaptasinya mungkin terlalu lama apa mungkin rider memang selama itu kah beradaptasi? Ya ada faktor motor juga. Faktor motor Aprilia yang pengembangannya di musim ini sangat-sangat besar dibanding musim lalu. Di 2021 ya? Top speed mereka bagus. Terus kelincahan agility mobil motor mereka bagus. Cuma memang kalau itu kalau kita bicara di short run ya apa kualifikasi lalu apa namanya free practice. Tapi untuk bicara balapan dimana longer run ini memang mereka butuh konsistensi untuk tampil selalu di papan atas. Oke. Nah ini yang belum apa belum terlihat di Aprilia. Untuk longer run ya. Kalau untuk short run seperti qualifying atau free practice dimana free practice itu bisa 5 lap masuk, 5 lap masuk itu bisa. Termasuk di kualifikasi itu mereka bisa kencang. Tapi untuk di apa long run lebih dari 20 lap ini yang masih kedua. Mungkin di situ juga Yamaha membutuhkan seorang Vinales. Karena bagaimanapun dia pembalap yang sudah kebetulan bisa menjadi pemenang di sebuah balapan. Oke saya potong sebentar maaf. Kalau begitu dengan digantikannya Vinales dengan si siapa? Sampai lupa. Sama kak Dixon. Kalk Lasso. Sama kak Lasso. Lalu abis itu ada Dixon Lasso juga ke Petronas. Nah kalau kita merucut kepada si pebalap tuan rumah ini nih. Ada dua pebalap tuan rumah di sini nih. Sementara Dixon sendiri belum pernah mencoba. Baru mencoba di free practice pertama. Apakah menjanjikan untuk Arif? Kalau dari lap timenya saya pikir dia enggak. Karena memang oleh Razal Lasso juga bilang enggak ada target apapun. Just enjoy your moment lah. Saya catat jawabannya. Saya catat dia bilang kayak gini nih. Dia bilang katanya, This is purely wild card pride. Ya betul. Oke baiklah Dixon. Kita akan melihat bagaimana. Mana tuh batu loncatan? Betul. 2022 dia akan mengalahkan dua nama lainnya? Kita enggak akan pernah tahu. Yang sekarang kita tahu adalah saatnya menyaksikan babak kualifikasi pertama. Eh kedua berarti. Silahkan. Ini dia CP money ya. Udah enak-enak nonton kualifikasi. Pasti Dixon bagaimana rasanya menonton Live Race sambil memenangkan hadiah jutaan rupiah. Syarat dan ketentuannya? NG gak bilang disini. Kamu bisa langsung lihat di akun media sosial kami di Instagram. Di app official MotoGP T7. Dan juga jangan lupa saat nonton Live Race nanti. Jangan jauh-jauhin handphonenya. Nanti di layar kalian akan ada QR Code. Nanti tinggal ikuti. Semoga kamu beruntung. Akan segera kembali bersama NG dan juga Arief sesaat lagi. Masih banyak yang ingin dibicarakan dengan Arief Kurniawan. Tapi sekarang kalau kita balik ke 2019 disini yang akan segera pensiin Valentina Rossi. Ini sempat menang di posisi keempat. Tapi pertanyaannya dengan kalau kita lihat klasemen poin dia 28. Harapannya ya kedap-kedip juga gitu ya kan. Demikian pula dengan yang kemarin ini rame banget. Gara-gara dia cedera yaitu markas. Dia sepertinya yang raja flag to flag. Sepertinya belum bisa se charming itu ya kan. Nah merujuk lagi ke klasemen. Yang pertama ada Kuartararo. Dan yang di bawahnya ini kalau kita lihat yang lagi memperebutkan posisi duanya ini adalah Peiko Banyaya dan juga Hoan Mir. Nah Mir sendiri dia itu tidak akrab dengan sirkuit ini. Jadi sebenarnya siapakah yang memiliki kans paling kecil. Untuk dapat memenangkan disini. Kalau bicara paling kecil dari yang NG tadi sebutkan tentu kita harus sebut Valentina Rossi memang. Karena memang walaupun dia sangat baik. Dari free practice 1,2,3 apalagi dikualifikasi. Itu sangat-sangat baik ya. Dan penampilan 3 terakhir di Austria walaupun diganggu hujan. Dia masih bisa finish ke-8 itu adalah finish terbaik. Dia sejauh ini itu harus diakui race pace. Dia memang tidak sebaik yang tadi sudah disebutkan. Ada Marquez di situ, ada Juan Mir di situ, ada Kuartararo di situ. Ada banyaknya juga. Ada banyaknya juga. Terlalu panjang dan 5, 1, 2, 3 poin pun akan sangat berharga. Dan ini yang harus diperhatikan. Dan menariknya adalah 3 pembalap di belakang di bawah Kuartararo di poin. Ya itu ada Preko banyak ya. Ada Mir dan juga Zarko. Zarko itu tiga-tiganya belum pernah menang di musim ini. Oke. Itu dia menarik. Akankah dia menjadi juara yang berbeda di seri balap ke-7 Silverstone? Kalau bicara pembalap ke-7 nya, Kuartararo juga termasuk. Oh iya, I forget. I'm so sorry about it. Betul dong. Oke. Jadi 4 pembalap ini bisa menjadi pembalap ke-7 yang berbeda. Yang bisa menang di Silverstone sejak tadi yang sudah NG sebutkan. Dari Horgo Lorenzo sampai Alex Rins terakhir tahun 2019. Kecuali yang tadi kita sebutin di awal. Ada Rossi, ada Marcus dan juga ada Rins gitu. Betul. Tapi mereka tidak termasuk nih disini kalau kita cerita-cerita dari tadi. Well sekarang ini berarti kalau kita melihat kita merunci kepada Mir. Mir ini yang paling tidak familiar dengan sirkuit ini. Dari dulu dia sempat yang tidak ikut latihan cindera dan segala macam. Bagaimana dia bisa membangkitkan mentalnya untuk menghadapi lawan-lawannya yang super kuat. Walaupun sekarang posisi dia di kelas men cukup tinggi. Ya kalau bicara Hoan Mir, dia harus berada dengan kemampuan Suzuki. Suzuki itu terkenal dengan kecepatan saat cornering. Kita tahu Alex Rins menang disini tahun 2019. Itu nyusul Marques di tikungan terakhir yang sangat cepat. Dan itu membuat shock bukan cuma Marques tapi juga yang nonton. Orang pikir Marques akan menang sih. Tapi disusul oleh Alex Rins karena itu kekuatan Suzuki disitu. Sementara disini tadi kita sudah bahas tentang karakter Silverstone. Ada banyak tikungan cepat disini. Ada Maggots, Beckets, Coops ya. Lalu ada juga Woodcoat tikungan sebelum finish yang tadi sudah kita sebutkan. Itu kalau Mir pede dengan kemampuan Suzuki-nya, dia bisa mengejutkan besok. Seperti yang tadi Anju udah bilang bahwa Silverstone ini memiliki banyak kejutan. Kita sudah tahu hasilnya seperti apa dan akan segera kita bahas. Dan akan kita lanjutkan dengan kualifikasi kedua untuk membahas kejutannya. Ini dia. Apakah yang terjadi ini Arief? Harusnya dia bisa menjadi, apa ya namanya, pole man. Apa nama ya? Yang ada di pole position. Tapi terkata pole digantikan dengan pole. Menjadi turun nih yang lagi bersinar ke nomor empat. Kesalahan apakah yang dia lakukan? Iya, kesalahan pertama ada di grafis di Shimoto GP. Tadi juga diakui oleh komentatornya Steve Day dan Matt Broad. Mereka bilang ketika di dua segmen pertama, itu Jorge Martin unggul lebih cepat satu setengah detik. Mereka langsung bilang, Steve Day terutama bilang, ini pasti ada kesalahan dari timing. Karena memang di sektor dua itu, tikungan delapan sembilan itulah. Tikungan delapan sembilan itu kan tikungan vale dan club ya. Vale itu memang kalau kita lihat, kebetulan saya pernah disitu juga mau lihat. Itu jadi miri. Bukan maksudnya pernah motret disitu gitu. Jadi memang kalau itu siken ya, siken vale kiri lalu club kanan. Oke. Itu memang sebenarnya pelan gak cepat. Tapi kalau dia shortcut begini, itu jadi cepat. Maka itu waktunya kencang banget. Satu setengah detik. Karena logika normalnya adalah dia harus ke kiri dulu ke kanan. Ini shortcut dia langsung. Itu tadi kelihatan di layarnya. Iya betul. Maka itu waktunya bisa satu setengah detik lebih cepat. Hanya di dua sektor itu. Karena memang gak lama setelah itu. Di apa namanya, di apa garis finish. Atau itu di apa di wood coat apa. Di garis finish kalau balapan F1. Karena F1 dan MotoGP kan walaupun sama-sama pakai Silverstone. Tapi pedoknya dan straightnya itu beda. Nah ini di straightnya F1 yang gak lama setelah Jorge Martin membuat kesalahan itu. Dan langsung di. Yang menariknya gak langsung di delete tuh. Ininya apa namanya gak lama di delete. Apa namanya waktunya Jorge Martin. Sehingga membuat semua kebingungan kan. Kenapa? Oh kan kerja deh gitu. Karena itu memang bukan track limit area. Itu bukan track limit area? Nah karena dia cut the siken ya. Jadi dia masih apa namanya masih. Masih sesuai jauh. Kalau track limit kan dia keluar. Betul. Dia gak keluar. Dia cuma motong aja gini. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelanggaran? Eh pelanggaran. Karena memang dia harusnya motong on the track. Mengikuti lalurnya. Seperti itu. Baiklah. Kalau misalnya track limit tadi yang dialami juga oleh Magna Cash. Dia di track apa di tikungan 6. Di cops itu. Di cops itu dia memang keluar jalur ke daerah hijau. Itu semua langsung di delete. Nah tadi karena di cut the siken itu gak. Gak peritik maka itu tadi di apa grafiknya gak langsung di delete oleh MotoGP. Tapi setelah melihat tayangan ulang. Nah itu kesalahan dan langsung di delete dan Paul Espargaro lah yang akhirnya. Paul menjadi Paul men. Paul menjadi Paul men. Ini Paul ketiga dia di aplatasi MotoGP. Ini Paul ketiga dia. Akankah dia menjadi juara di live race yang akan disiarkan sore ini? Oh kalau. Udah sore nih ya? Iya. Oke. Kalau melihat Paul ya. Ini sebenarnya kita melihat Honda secara keseluruhan. Mereka sudah mulai membaik di banyak sektor lah ya. Speed, cornering semua udah membaik. Plus kalau kita bicara Paul Espargaro. Jangan lupa kita juga harus bicara Magna Cash. Tapi dia belum begitu up lagi sekarang. Belum begitu up. Tapi kalau melihat lap time dia terhadap Paul Citer waktu atau waktu yang dibuat oleh Paul Espargaro. Hanya gak sampai no kemodo detik. Dia bisa fight besok dengan Wartararo, dengan Jorge Martin. Betul. Dengan Paul sendiri, dengan Peko Banyaya. Jadi besok nih kita bisa memprediksi. Kita akan menebak-menebak. Apakah? Itu bisa 3 sampai 5 pembalap yang fight untuk menang. Yaudah kalau kebanyakan satu aja siapa sih pemenangnya menurut Arif? Ini saya, ini liar saya ya. Paling gampang kuartararo. Paling gampang. Karena dia stabil. Stabil dan dia kencang. Tapi menurut hati. Kalau saya ngelihat grafis penampilan baik dari seri-seri sebelumnya. Yes. Dan dari penampilan free practice. Ide liar saya apa? Prediksi liar saya? Marques. Marques. Malah Marques. Prediksi liar saya. Oke. Marques. Berarti tidak ada 7 pembalap berbeda yang akan ini. Oke. Kalau kuartararo ada 7 pembalap berbeda. Baiklah. Itu adalah Arif dengan jawabannya. Lalu bagaimana dengan GP Mania? Ini adalah pertanyaan untuk kamu yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Apa itu hadiahnya? Itu adalah surprise. Kamu harus menjawab di postingan kami di Instagram di at official MotoGPT7. Kira-kira di Live Race nanti sore jam 5. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Hanya satu orang. Sebutkan alasannya kenapa. Dan juga jangan lupa tag 3 teman kamu. Ingat NG Ulangi. Sebutkan siapa pemenangnya. Jelaskan alasannya kenapa. Dan juga tag 3 orang teman kamu. Ini adalah 3 syarat wajib yang harus kamu tuliskan. Kamu lakukan kalau kamu ingin memenangkan. Nanti akan kami pilih. Tapi mohon bersabar menunggu. Karena prosesnya membutuhkan waktu. Dan NG juga tidak lupa untuk mengumumkan. Pemenang quiz minggu lalu. Pemenang quiz minggu lalu ini dimenangkan oleh Iqbal. Dengan nama akun Instagramnya. At EQBL underscore 163. Hmm. Congratulations Iqbal. Kalau mau ikutan lagi boleh loh. Mana tahu. This is your lucky day. Oke. Kalau begitu NG juga tidak lupa untuk mengingatkan. Wah. Banyak nih yang harus NG ingatkan. Sebelum kalian nonton Live Race. Di jam 5 sore. Ada top speed. Di jam 1 siang. Dan juga jangan lupa. Banyak sekali quiz-quiz yang akan kami selenggarakan. Dengan hadiah-hadiah yang akan membuat hati kamu bahagia. Jadi standby aja handphonenya. Buat kamu yang ingin tahu. Bagaimana caranya untuk nonton No Bar Barang sama Lucy Wiriono. Kamu bisa lihat caranya di v7.video. Kalau kamu masih bingung. Kamu langsung aja lihat di Instagram kami. Sekali lagi di at official MotoGPT7. Bisa juga di Instagram NG. Di at non-NG. Juga jangan lupa ya. Tinggal di swipe up aja. Kalau begitu waktunya sudah selesai. Waktunya kami menemani kalian semua. Sampai bertemu lagi di kualifikasi. Ataupun di waktu-waktu berikutnya. Dalam keadaan. Keadaan yang sehat walafiat. Akhir kata NG mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Dan selamat deg-degan. Untuk menunjukkan siapakah rider favoritmu. Yang akan memenangkan di British GP kali ini. Selamat malam. Thank you Arif. Salamat maa banget. Anduk stream. Yup identical. Terima kasih.